Pemerintah melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Kementeris Teknik TRI akan mendorong lahirnya brand nasional di bidang riset. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementeris Teknik T akan menggelar kegiatan nasional Expo for Science and Technology NEST pada tahun 2019. Hal tersebut dikemukakan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementeris Teknik TRI Muhammad Dimyati dalam acara temu media di kantor Kementeris Teknik TRI Jakarta. Dimyati mengatakan kegiatan NEST diharapkan mampu menjadi penyemangat peningkatan budaya riset di Indonesia. Dimyati menjelaskan kegiatan NEST nanti akan menampilkan pameran hasil riset dan pengembangan hasil karya terbaik anak bangsa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Menurut Dimyati dengan kegiatan tersebut, masyarakat dan stakeholder bisa melihat kebermanfaatan penelitian yang telah dilaksanakan oleh anak bangsa. Sementara itu bagi peneliti yang telah menghasilkan beberapa produk inovatif, Dimyati mengatakan pemerintah melalui Undang-Undang No. 13 tahun 2016 tentang patent telah menjamin dan memberikan keberpihakan kepada peneliti termasuk perlindungan ekonomis, sosial budaya, dan perlindungan ilmiah. Kita punya Undang-Undang No. 13 tahun 2016 yang itu sangat memberikan keberpihakan pada para peneliti. Utamanya peneliti Indonesia termasuk peneliti berburan tinggi. Dia tidak hanya mendapatkan perlindungan ekonomis tetapi dari sosial budaya dan perlindungan ilmiah. Penelitian ekonomisnya apa? Dia dengan patent yang digunakan oleh industri berhak mendapatkan royalti. Pengaturan royaltinya pun juga sudah ada di Peraturan Menteri Keuangan No. 72 2015. Kemudian perlindungan sosial ekonomi itu tidak boleh patent itu dibuka begitu saja serta-merta dan itu juga dilindungi dengan PP dari turunan penelitian-penelitian itu. Sehingga dengan didaftarkan sebagai patent, peneliti akan merasa nyaman karena produknya terlindungi dan nanti pada saat memanfaatkan oleh industri, dia akan mendapatkan penilai ekonomis dari patent dia yang digunakan oleh industri tersebut. Nes sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 12 hingga 14 September 2019 di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta. Dalam event tersebut juga akan diberikan penghargaan kepada para peneliti riset terbaik di tanah air. Beberapa lembaga seperti LIPI, BATAN, BSN, IPB dan lainnya juga ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Dari Jakarta, Juli Suwarta dan Ketus Madiasi melaporkan.